Pertama sih, jujur aku takut sama Om Surya. Karena? Kayak, cool bad, cool bad gitu. Cool bad, cool bad. Dia kayak, I'm a bad boy bro. Gitu. Apa sih? Anjingnya emang gue ngapain? Emang gue ngapain? Reganya kayak, halo? Halo guys, welcome to Tokwad Indra Jekal, Surya Insomnia, Analog Stick PS, Demon & Fresh. Halo main pes, agak rusak tuh, susah tuh, jangan gue ceknya susah. Guys, kalian aku gendut banget. Sumpah kayak... Makanya olahraga. Aduh, tutupin deh. Ah, gendut banget. Gua liat foto aja dia yang digendutin, pas banget tuh luka lu. Gendut banget sumpah, aku tutup pakai bantal. Kenapa lu insecure sih, ada apa sih? Gendut banget tangannya. Ada apa dengan masalah gendut sama cewe sih? Iya, kenapa? Kalau sama angle ini aku keliatan gendut. Kenapa? Tapi jujur banyak banget yang DM aku, Eca sebulan di Jakarta menggendut. Tapi bener gak? Iya bener. Kamu nimbang? Iya berat aku jadi 45. Tapi kamu happy gak? Biasa aja. Ya udah, yang penting kebahagiaan. Kalau badan yang berkembang, ya gak masalah dong. Aku dari kemarin lagi sibuk mencari kipas. Kok kipas? Kipas Tian hubunganku. Siapa yang mencuri hatiku? Bisa gak kalau nyanyi gak diiringin dalam mencuri hatiku? Gak enak. Mana lagu Yoko lagi? Dan nyanyi Yunisara loh itu. Iya Yunisara bener. Oh iya tah. Guys jangan lupa nonton satu atap ya guys. Episode terbaru tayang setiap hari Selasa. Hanya di Netflix Prime Time All The Time. Hari ini kita mau main jawab-jawab yuk. Yaelah. Jawab-jawab yuk. Ini ada. Tapi kenapa? Kenapa Eca dasteran? Kenapa? Kita kenal dia pertama kali kan dasteran. Tapi aku pake dalaman ya. Hah? Kan dulu aku bilang. Gak bilang lu? Iya ya. Apa? Emang lu gak pake dalaman? Pake? Maksudnya gak pake celana bobo gitu. Celana bobo? Apa? Kelinci? Bobo, mantalah dong. Duh gendut banget tanganku. Gak apa-apa. Ngalu. Ini adalah. Ada beberapa pertanyaan di queue kan? Langsung aja. Langsung aja. Kalau kita lagi nungguin dia cerita, tiba-tiba baca promtar. Ya ampun. Stres banget gue membaca ini nih. Doh maaf ya. Lagi laku-lakunya pak. Oh gila. Dimana-mana ada Eca bro. Dimana-mana. Youtube apapun ada Eca. Oke kita fair-fairan aja sekarang Ca. Kau abis dari sini tuh kemana-mana, muncul dimana-mana. Sebulan deh bisa dapet berapa duit. Wow. Akhirnya aku dapet pertanyaan itu. Berapa? Ini mungkin yang lain gak mau spill. Jadi mumpung kita gak ada bintang tamu kita ngobrol aja dah. Ya. Tapi gak tau lah guys. Cukup tapi. Ya cukup. Kamu kasih mama papa gak? Ya aku kasih mama. Hmm. Karena dimintain. Loh. Tuh mama tuh mintain maksudnya dalam konteks minta beneran atau kamu aja kayak yang. Ngirim. Ngirim. Mama, ya aku ngirim. Hmm. Bisa berapa ngirim ke mama? Majan. Majan. Buat apa sama mama? Treatment muka. Keren. Mama mau cakep kan gak? Cantik lah. Iya. Kamu anak berapa sih? Kedua. Dari dua kan? Ada lagi ademu? Ada masku. Oh kamu anak terakhir? Iya. Oh berdua doang? Iya berdua doang. Karena KB. Dua anak cukup. Iya bener. Masa Jekil gak percaya gue bilang ada KB yang ditempel dia gak percaya? Iya ternyata. KB bentuknya koyo gitu ditempel. Hah demi enggak. Iya. Ada ada aku liat di tiktok. Iya KB bentuknya ditempel. Tapi tuh gak efektif gak sih? Mending spiral. Tauan ya? Tunggu dulu. Kayaknya bukan. Mi keluar dari anak umur segini loh. Iya nih. Enggak maksudnya. Gimana? Spiral maksudnya kenapa? Aku juga gak tau cuma. Kan itu. Iya ada yang spiral. Iya spiral? Iya. Karena terlalu rame videonya ditonton banyak. Mira Mira. Tapi itu beter itu ada education juga. Tapi aku baru tau ada kontrasepsi yang bentuk koyo itu. Bentuknya koyo. Iya iya. Aku pernah liat juga deh. Ditempel di itunya. Hah di tangan gak sih? Di tangannya? Iya di tangannya. Betul. Masa kata dia ditempel di koyo tapi bisa gak amil. Kalau gak berhubungan selama dua tahun katanya. Emang gak apa-apa kepain sih kalau itu jatuhnya. Kalau itu nya gak jatuh. Iya iya iya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan ya dari sini ya. Iya. Pertanyaan di QCard yang harus dijawab secara jujur ya. Iya. Bonnie and Friends juga ikutan ya. Boleh. Ikutan lo mampus lo. Pertanyaan pertama. First impression kalian ke satu sama lain. Aku. Kalau aku ya jujur-jujuran. Dari kecil aku sudah mengidolakan Surya Insomnia. Bye lo monjong. Bye lo. Nih biar kalian tau. JGL cita-citanya apa? Surya Insomnia. Heee. Gagak gak gak menerah, menerah. Hah? Yang menerah. Yang bener. Apa sih? Ya kalau jujur aku juga starstruck gitu liat kak Surya. Apa sih? Wow artis papan atas. Komedian ganteng siapa lagi kalau gak Surya. Iya. Ganteng. Ganteng dia nomor dua. Sudah ganti pertanyaan gak? Tayah. Dia nomor dua. Artis papan atas mega bintang. Iya. Dia ganteng nomor dua. Nomor satunya aku. Siapa? Aku nomor satu. Nah tapi kalau persimpresian gue ketemu Pak Surya itu bukan disini. Dimana ya? Nanti tidak? Kita mah udah ketemu. Udah lama. Udah lama. Kalau Pak Surya emang menurutku senior lah dia ini senior. Dulu dia tuh banyak. Tapi banyak orang yang bilang persimpresian ketemu gue tuh tatunya gue songong. Iya. Kalau aku ngerak. Kalau aku bukan. Kalau aku bukan songong pak. Apa? Waktu itu kita ketemu di salah satu stasiun TV. Bapak doang yang ngajak ngobrol. Malah menurutku gak songong. Masa? Iya pak. Yang lain gak? Karena emang cuman Bapak waktu itu. Jadi kita ngobrol panjang. Kita ngobrol panjang tuh. Aku inget. Petua Surya yang ini beneran ya. Petua Surya yang bilang gini. Lu kan industri disini kejam, keras. Yang paling penting lu hormat sama senior. Attitude. Dijaga. Emang gue ngomong gitu? Iya. Lu lupa ya? Semua tentang kita lu lupa. Lu lupa Surya kata Dede. Semua tentang kita. Apa yang masih diinget dari semua tentang kita? Itu jaman 2000 berapa ya? Lama udah lama. Hah? 2017. 17 apa gitu? Kalau gak salah. Pertama ketemu ini nih. Sisakan gunting kuku. Yang di ujung sini ya? Iya. Yang dicopok terus dicium gini. Aduh. Tapi nagih. Iya tapi nagih betul. Iya iya. Kalau ini mah. Ya. Apa ya dia? Kayak anak aja. Lu udah ke beberapa. Jadi banyak sebelum lu. Bocah-bocah kosong yang datang kesini tuh banyak. Bahkan ada yang kosong banget bahkan. Iya. Jadi waktu Eca datang kesini tuh. Iya iya iya. Waktu itu kan dia bintang tamu kan? Iya bintang tamu berdua kan. Lucu juga nih anak nih. Seru. Makanya dapet julukan gantungan kunci dari Pak Surya. Iya. Pertama sih jujur aku takut emang Surya. Karena? Kayak cool bet, cool bet gitu. Cool bet, cool bet. Cool bet. Cool bet apaan sih cool bet? Tapi jujur. Waktu pertama kali dundang kesini kamu tau Surya sama aku tau gak? Enggak. Iya tau tau aja. Enggak maksudnya backgroundnya. Aku tau. Kata manajer aku lucu banget mereka. Terus aku nontonin tokpot kan. Tapi aku gak nontonin konten kalian gitu. Maksud aku. Emang kita gak berkonten kan? Kita gak ada konten. Oh iya tau. Maksudnya backgroundnya Pak Surya dulunya. Pak Surya pernah main film. Oh gak tau. Pernah apa. Aku lebih tau Om Indra malah. Oh gitu tau dari? Komika. Oh dari komikanya. Iya 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 iya. Tapi pertama Om Surya kayak cool bet, cool bet gitu. Cool bet, cool bet apa? Iya kayak. I mau buat bad boy bro. Gitu. Apa sih? Jadi aku takut. Mau ngapain? Iya cool bet, cool bet aja. Gua nyapa lu kan? Gua selalu menyapa bintang tamu yang ada disini lu. Tuh. Masa sih? Iya. Apa lu jangan ngomong buat, buat lu ya. Nengganya kayak. Ini apaan. Anjing. Si cocok lu. Halo tau. Apaan anjing? Tau kayak Om Genit gitu dia ya? Kayak Om Genit mau milih-milih gitu ya? Engga. Ya ampun. Kalau Pak Indra tuh sama aja kayak yang lebih ramah cheerful. Kalau Om tuh berapa eh dua kali ketemu baru kayak lebih itu. Kan waktu jadi kosa gue lebih baik ngomong sama Om Indra karena takut sama Om Surya. Oh, Gap kali pak, karena Gap kali, generasi kali, bapak aku udah ecak kan, tapi ternyata baik banget guys. Yoi, baik gue, udah ganteng, baik, banyak duit, kurang apa lagi, tepuk tangan, ganti ganti ganti, ganti ganti ganti, ganti ganti ganti. Gue paling males di gini-gini ini, kenapa sih, gimana sih rasanya jadi artis udah, rasanya tuh kayak buang air, berak. Gak apa, beraknya yang padat apa yang cahit, gak usah dijelasin, gak usah dijelasin. Berak pada di ini, eh lu suka ngeliat berak lu sendiri, aku suka. Masa orang ada, ada ya orang ngeliatin beraknya sendiri ngapain sih, lho bapak nggak? Ya enggak lah, iyalah kan di review. Apa? Lho di review sih? Warnanya, bentuknya. Ngapain? Kalau unik aku foto. Iya, aku fotonya. Emang apa nggak ngeliat? Gak boleh, lu ngeflush tuh mesti ditutup, baru di flash, karena kalau di kebuka gitu, iya sebenernya udara kotornya ke atas. Lho, gak apa-apa kan, dilihat dulu, lu baru ditutup, baru di flash. Ya aman aja. Ini kalau lu liat tai lu, terus tai lu, ya mbak, gitu. Gimana? Negor. Negor. Ngapain sih tai diliatin? Lu pada ngeliatin dulu nggak? Enggak kan? Enggak kan? Langsung flash aja kan? Gua sih masih liatin. Lu masih liatin, Bon? Gua sih gua. Berapa lama kalian tatap-tatapan? Kalian kan udah lumayan tua, pernah cepirit nggak? Kayak recently? Oh enggak, kalau si recently nggak? Gua pernah. Iya tah. Gua minum obat diet. Oh karena obat-obat itu agak susah tahan kan? Tahan ketuk nggak bisa. Udah. Udah, udah, udah. Ini penuh pertaiian ya. Lanjut. Pertanyaan. Pertanyaan. Lanjut, lanjut. Pertanyaan tai sih. Aku mau nanya. Ini nih. Apa pendapat kalian soal udara Jakarta yang semakin buruk? Parah, kacau. Parah banget. Kacau, aku ngerasa kayanya, kayanya udara emang lagi nggak sehat. Iya. In the name, I'll die. Tapi jujur, tapi jujur. Gara-gara udara pak, aku lumayan stress. Kenapa? Sekarang, karena anakku demam, demam sempet terus batuk nggak sembuh-sembuh. Iya, iya. Emang lagi musimnya batuk panjang gitu? Duh, kubilangin. Nak, jangan samsu lagi rokoknya. The sun. Gue kemarin keulang tahun anaknya Regen. Gue tanya, gel anak lu mana? Itu di pojokan. Lagi ngambil samsu sama kampas kopi. Gini-gini. Biar ada bau-bau kopinya. Apa pendapat kalian jujur nggak berasa sih? Karena jarang keluar rumah. Karena aku anak rumah. Turu dan ramah. Wah, luar banget. Kalau aku gara-gara anakku sakit nggak udah-udah. Jadi aku lumayan stress. Jadi agak ngerasa kayak. Duh, emang Jakarta ternyata. Sekomplicated ini gitu. Masalahnya bisa dari sana gitu. Kalau di Binjai kan. Binjai itu kan. Kalau Januari itu salju pak. Wah, anjing. Kayak Hokkaido ya dia. Iya, iya. Kayak di Kyoto gitu ya. Eh, tapi di Malang tuh derajat sampai 19 loh sekarang. 19, 18. Bandung sempat 17. Iya, dingin banget di Batu. Binjai itu kan kayak ada 3 musim kan. Kayak summer. Summer. Winter sama musim rambutan. Next question ya. Next question guys. Boleh. Apa cita-cita kalian waktu kecil. Pernah kepikiran nggak jalanin karir di entertainment. Dan bisa terkenal ini. Gue pengen jadi pilot. Beneran. Sampai terakhir gue kayak mau berhenti shooting. Mau sekolah pilot. Emang masih bisa. Masih bisa. Nggak ada ini umur. Nggak ada. Harusnya sih ya tergantung airlines yang menerimanya ya. Itu kan dari airlines ya. Yang penting ambil. Ambil license-nya. Sama ambil air time-nya. Flight time-nya. Gue mau jadi parin. Lu. Kenapa pak? Kenapa. Kenapa. Kenapa pilot gitu. Tadinya mau faster atau boxy. Cuma nggak enak. Bukan bullpen. Bukan bullpen. Emang seintu itu sama. Sama. Aviasi. Aviasi. Iya. Banget. Oh iya pak. Baru tahu aku ini fakta ini. Karena banyak pramugari cantik. Enggak. Bini gue juga pramugari kan. Oh iya tuh. Iya sempat jadi pramugari. Oh keren. Makanya pasurnya di rumah pakein safety belt terus. Iya. Oh gitu. Jadi gue. Kalau orang-orang ada yang takut naik pesawat. Gue malah seneng naik pesawat. Oh gitu. Pesawat, goyang, turbulensi itu gue malah seneng. Kayak naik roller coaster. Berarti safe bukan. Oh berarti safe. Iya. Hah? Di film Ainon Habibi kan gitu. Berarti bagus. Iya. Oh aku pernah lihat di tiktok. Katanya kalau turbulensi itu kayak gitu di dalam jelly kan. Ada tekanan dari atas, tekanan di bawah. Jadi turbulensi gak mungkin jatoh. Iya. Iya. Tapi serem sih jujur. Hampak udara. Berarti sempat kepikiran tahun berapa pak? Mau berhenti syuting untuk ambil lisensi pilot itu. Dua tahun yang lalu lah. Tiga tahun yang lalu lah. Gitu. Iya. Cukatan bini gue gak boleh. Ya gue syuting aja. Iya gue bilang gitu. Kenapa pak? Gak bolehnya. Tau takut gue bandel kali. Bukan ya udah. Enggak. Oh iya. Takut gue gak pulang-pulang maksudnya. Oh iya iya. Tau gue terbang ke Turkmenistan ke Tanzania. Yang sini-sini aja yang Medan Jakarta. Medan Jakarta aja lah. Mendingan jadi bus akap. Iya. Medan Jakarta mah. Iya iya iya. Kalau aku sih dari kecil emang udah model. Modeling kan. Demi apa? Demi apa? Boong. Model dia. Dia model iklan energen rasa lengkuas. Enggak. Mada kan tuh model majalah Bobo. Model majalah Bobo. Majalah Terubus. Tau majalah Terubus. Terubus. Binatang binatang. Binatang binatang sama tubuh-tubuhan. Iya majalah Terubus. Enggak kalau aku dulu pengen pemain bola. Dulu gak ada punya cita-cita di entertain. Makanya itu kubilang. Masuk entertaining gak sengaja. Karena. Ketemu di PIM 3 lagi makan. Eeee. Ketemu Om Bedi contoh. Iya. Hahaha. Iya kan dia talent scouter. Betul. Ketemu gitu. Eh. Kamu looknya oke nih. Ah Tai Bebek. Hahaha. Kamu looknya oke. Kamu looknya oke. Dia bilang. Mukanya. Mukanya Indonesia banget. Miskin-miskin gitu. Hahaha. 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 Itu dia nanya. Kok Bapak tau saya miskin. Eeee. Pasti. Di bak mandinya ada ikan dua. Hahaha. 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 Iya 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 iya. Kalau aku sih. Ya gak ada gimana ya. Kaget aja lah. Kamu mau jadi apa Ca? Aku mau jadi kasir. Hahaha. Hahaha. Kenapa? Seru. Titit gitu. Aku udah pernah bilang nih waktu kapanan. Cuman. Kasirnya bukan yang kayak. Biasa aja kasir. Kayak yang. Alat kasir itu ada pink. Biru yang kayak. Dipencet-pencet gitu. Lanjut aja next pertanyaannya. Hahaha. Gak ada tujuan hidup. Seru. Apa komen netizen tentang tokot dan hostnya yang paling kalian inget? Gue gak pernah baca komen-komen. Aku jarang baca komen. Cuman. Eee. Sempet beberapa kali aku baca komen. Hmm. Ya ini Eca. Kenapa? Eca. Eca jadikan host tetap. Eca jadikan host tetap. Gitu-gitu. Kamu baca komen-komen gak Ca? Jujurlah aku baca. Soalnya kayak. Nge-review penampilanmu sendiri. Nge-review pen ini kan. Terus lama-lama kayak kena mental juga. Kenapa? Ada yang bilang apa ke kamu? Ada yang hate emang. Iya. Ada yang kayak iya udah gak seru lagi. Jadi aku kayak overthinking. Jadi sekarang aku udah. Aku udah gak nonton lagi sekarang malah. Gak nonton tok pot? Enggak. Kalo aku sih nonton. Karena aku pengen evaluasi. Keren. Keren. Udah good looking. Evaluasi terus. Emang keren ya? Kenapa lu supervisi kameramen sekarang? Ya 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 ya. Kalo aku sih. Ya paling kemarin yang paling-paling baru itu soal Eca. Eca jadi host tetap dong. Eca jadi host tetap. Banyak yang minta Eca jadi host tetap. Banyak yang minta Eca jadi host tetap. Selamat. Kamu jadi host tetap program lain. Ya. Gak gak. Jadi host gitu kalo Eca. Next ya. Setuju gak dengan. Eh tunggu tunggu gantian. Om Jengkel. Setuju gak dengan pendapat kalo cewek itu ribet. Kenapa? Setuju. Cewek itu ribet. Ya iya ribet. Cewek itu kurang apresiatif. Atas apa yang dia punya. Rasa kurang ya? Rasa kurang aja. Ya mau ada acara nih. Yang aku gak punya baju. Gua buka lemarnya. Baju dia semua. Betul. Baju gua gak ada. Paling cuman kaos-kaos doang baju gua. Betul. Oh beda. Kalo cowok kan palingnya cuma kaos. Polo. Kalo cewek kan trennya berubah mulu. Jadi kayak udah dipakai kayak alah udah beda trennya nih. Beli lagi. Kamu berapa kali sebulan beli baju? Wah sering banget sih. Tiap gajinya turun. Wih. Ini honor turun nih. Set. Set. Berapa? Misalnya honor berapa deh? Enggak berapa angkanya? 10 juta? Eh 10 kekecilan berarti ya ketawa dia. Enggak itu gede tuh. Hah? Gede? Gede. Masa sih? Iya. Bisa berapa sebulan? Misalnya kayak 50 juta deh sebulan? 50 juta ya kita bilang ya. Enggak. Lapor pajak deh. Udah papa aku yang laporin. Bagus. Iya. Oke. Jadi kalo misalnya kayak aduh gaji turun. Uh bisa belanja nih. Hmm kirim ke mama. Iya sekali sekali. Terus? Baru sekali sih sebenernya. Hah? Baru sekali? Iya. Lu perasaan shooting disini udah berbulan-bulan? Tau di Jakarta berbulan-bulan lu. Eh enggak sih. Abis buat party duit lu ya? Enggak. Beli baju. Baju buat party lu. Enggak. Iya ya. Enggak mungkin itu lagi itu lagi itu lagi kan. Iya. Kalo party kan gelap. Loh kok tau? Loh. Kan emang. Eh tau dari mana? Udah enggak sih? Panik. Yeki. Dia panik. Ceritain satu momen paling malu selama ada di dunia entertainment. Momen paling malu. Tadi sih jatuh gede banget. Jangan lupa bikin TikToknya ya. Koe ta sayang sayang. Tapi tadi tuh jujur itu malunya sakit juga. Karena ya masih masih muda masih terlalu berapi-api. Iya excited pengen nendang bola tapi gak kira-kira. Kira itu pasti viral Fyp. Tenang aja. Tenang aja Fyp. Malu banget itu tadi aku. Gak agak. Kita juga udah memaklumi. Maka semua satu studio awkward tadi. Harusnya jangan awkward. Kalo awkward aku lebih awkward. Enggak kan gak awkward. Gue berusaha mencairkan. Oh iya. Om tadi bilang wah awkward moment nih. Iya betul. Gue gak bilang. Orang udah. Orang udah. Orang udah berusaha. Aku gak apa-apa. Aku nih kayak. Wah awkward moment nih. Iya betul. Berasa dipertebal ininya. Dia ngomong gini. Dia ngomong gini. Awkward moment ini dipersembahkan oleh. Sampai ketemu lagi tau. Bye bye.